Syaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yasirlana wala tu'asir alayna Rabbi atmim lana bilkhair Walwalidatu yurdia'na Auladahunna hawlaini kamilaini Diman arada ayyutim marrada'ah Dan baramlo sagalo ibu Baalah baramlo hendaklah menyusukan mereka itu Artinya hendaklah menyusukan mereka itu Akan anak-anak mereka itu akan dua tahun Artinya dua tahun yang samparono kaduonya Hiyonyonan kamilaini ko baalah hiyonyo Sifat yang mentakiti Baakan demikian Yelah disabui dua tahun Ditambahkan dengan kamilaini Bagi siman yang menghendaki yosiman Bahwa menyempurnakan yosiman Akan menyusukan Dan tidak jenis tambahan Atehnyo menyusukan Dan tidak jenis tambahan Atehnyo demikian Dan ateh si'al mauludilah Ateh si'al mauludilah Artinya bapak Anan atehnyo rezeki mereka itu Artinya memberi makan ibu Dan pakaian mereka itu Ateh menyusukan Apabilu ado mereka itu Ibu baadonyo ditalak Jadi kalau seandainya Seorang suami telah Mentalak istrinya Istri tadi sedang menyusui Maka wajiblah bagi sang suami tadi Sang ayah dari bayi tadi Memberi rezeki Memberi nafkah Untuk ibu Tanpa kain ibu Sebab sang ibu tadi Menyusui Atau menyusukan Anak dari Laki-laki tadi Dengan yang ma'ruf Artinya Dengan sekedar Kuasonyo Bapak Tidaklah diberarti Orang akan diri Kecuali akan Sausahonyo diri Artinya sekuasonyo diri Tidaklah ini bunda Arati orang Akan ibu Dengan anaknya ibu Artinya dengan Sebabnya anak Dengan bahwa Dipaksa orang Yu ibu Ateh menyusukannya anak Apabila Anggan Yu ibu Jadi kalau ibu itu Enggan Tak mau menyusukan Anaknya Maka Tidaklah boleh dipaksa ibu Tadi Waktu pada Ateh kuasonyo bapak Baram Belumai dapatkan Anak Kapada Tiuk-tiuk Daripada Keduanya Pada Dua Tampai Baalah Baram Belumai Bagi Isti'ataf Jadi untuk Penyayangkan Untuk Menimbulkan Rasu Kasih sayang Dengan anaknya Dengan anaknya Ibu Dengan anaknya Bapak Itu kan Nabi walidiha Bi walidihi Dan Ateh waris Artinya Waris bapak Dan Hiyonyo Waris bapak Baalahiyonyo Kanak-kanak Artinya Ateh walinyo Kanak-kanak Padoharatonyo Kanak-kanak Anan Atehnyo Semisal Demikian Artinya Allah Zinan Demikian Yang Ateh Bapak Bagi Ibu Kewajipan Ateh Bapak Hak Bagi Ibu Daripada Rezeki Dan Pakaian Terima kasih Apabila Ayah Tadi Sudah Meninggal Maka Waris Dari Ayah Itu Kewajipan Ayah Tadi Pindah Kepada Waris Ahli Waris Untuk Memberi Nafkah Ibu Yang menyusui Tadi Dan Pakaian Nyo Maka Jika Menghendaki Kadu Nyo Artinya Dua Orang Ibu Bapak Akan Menceraikan Kadu Nyo Akan Menceraikan Artinya Menceraikan Bicara Susu Maka Menceraikan Baginya Anak Sebelum Dua Tahun Hal Kedahan Terbit Daripada Berkeredaan Hal Kedahan Terbit Ia Menceraikan Tadi Itu Daripada Berkeredaan Artinya Sepakat Daripada Kadu Nyo Dan Musawarah Antaro Kadu Nyo Karno Zahir Karno Zahir Muslihat Kanak Padunya Menceraikan Tadi Itu Ba'alah Jiko Mangko Ba'alah Jiko Mangko Tidak Dosu Ateh Kadu Nyo Padu Demikian Libas Ustad 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 Zakaria Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jiko Menghendaki Kamu Hitab Bagi Bapak Bahwa Menyusukan Kamu Akan Anak Kamu Akan Simuradi Akan Tukang Susu Selain Ibu Ba'alah Jiko Mangko Tidak Jenis Dosu Ateh Kamu Padunya Menyusukan Itu Apabila Menyerahkan Kamu Kepada Mereka Itu Akan Maha Yang Mendatangkan Kamu Artinya Menghendaki Kamu Akan Mendatangkannya Maha Bagi Mereka Itu Dari Padu Upah Kalau Bapak Ingin Menyerahkan Anak Tadi Kepada Tukang Susu Selain Ibu Itu Boleh Boleh Saja Dibolehkan Tentu Orang Tadi Diberi Upah Dengan Yang Ma'ruf Artinya Dengan Jumbang Seperti Bayak Dirinya Dan Takwilah Kamu Akan Allah Dan Ketal Dekamu Bahwa Sungguhnya Allah Dengan Ma'i Amalkan Kamu Ba'ala Sungguhnya Orang Malik Tidak Tersembunyi Atehnya Allah Suatu Juhu Dari Padonyo Dari Padonyo Ma Dan Baram Lo Sagalo Mereka Indio Yang Wafat Mereka Itu Artinya Mati Mereka Itu Daripada Kamu Abah Disin Yutawafun Yutawafun Berarti Dibina Bagi Mafol Dan Baram Segala Mereka Yang Diwafatkan Orang Mereka Itu Artinya Yutawafun Berarti Mab Nil Majhol Dibina Bagi Mafol Dan Baram Segala Mereka Yang Diwafatkan Orang Mereka Itu Artinya Mati Mereka Itu Dari Podok Kamu Dan Meninggalkan Mereka Itu Mereka Itu Akan 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 Istri Abah Alah Baram Loh Hendak Menanti Mereka Itu Dengan Diri Mereka Itu Padahal Kemudian Mereka Itu Dari Pada Nikah Artinya Pada Kemudian Mereka Itu Suami Pada Kemudian Suaminya Wafat Dari Pada Menikah Artinya Tunggu Dulu Menikah Nanti Dulu Menikah Dulu Akan Ampe Bulan Dan Sepuluh Daripada Malam Ampe Bulan Sepuluh Hari Itu Idahnya Istri Yang Kematian Suami Dan Dan Baram Ini Ba'ala Baram Lo Pado Selain Orang Hamil Selain Yang Hamil Dan Ada pun Orang Hamil Ba'ala Dapun Maka Baram Idah Mereka Itu Ba'ala Baram Lo Bahwa Melahirkan Mereka Itu Akan Hamal Mereka Itu Melahirkan Mereka Itu Akan Kandungan Mereka Itu Dengan Ayat Atalak Dengan Ayat Atalak Dan Baram Amat Ba'ala Baram Mulo Ateh Senispu Dari Pado Demikian Dengan Sunnah Amat Itu Budak Perempuan Budak Perempuan Yang Diambil Menjadi Istri Oleh Tuhannya Jadi Idahnya Separuh Dari Perempuan Yang Merdeka Di Kelampai Bulan Sepuluh Hari Berarti Dua Bulan Lima Wali Itu Idahnya Amat Yang Kematian Suami Suami Tadi Adalah Tuhannya Sendiri Mangkuk Apabila Menyampai Mereka Akan Ajal Mereka Itu Ata Telah Berlalu Masu Menanti Mereka Itu Ba'ala Apabila Mangkuk Tidak Jenis Dosu Ata Kamu Wahai Manowali Padoma Yang Mampabui Mereka Itu Dari Dari Pado Berhias Dan Menyindi Bagi Manilangkai Manilangkai Itu Melamar Kitab Kitabah Kalau Lewat Sampai Bulan Sepuluh Hari Buliah Menggaya Buliah Menyindi Menyindi Artinya Buliah Lampu Hijau Untuk Menikah Kembali Dengan Yang Ma'ruf Pado Sara Artinya Tidak Melampaui Batas Tentu Dalam Batas Yang Dibenarkan Oleh Sara Dan Baram Allah Ba'ala Baram Dengan Dan Baram Allah Dengan Ma'ya Mengamalkan Kamu Ba'alah Baram Allah Dengan Ma'ya Mengamalkan Kamu Ba'alah Baram Menghabarkan Artinya Mengetahui Dengan Batin Nyuma Seperti Zahir Nyuma Dan Dan Tidak Dan Tidak Menyatukan Kamu Dengan Nyuma Daripada Menghitbah Daripada Melamar Perempuan Khitbah Khitbah Bahasa Menilangkai Menilangkai Melamar Melamar Perempuan Yang Diwafatkan Daripada Mereka Itu Suami Mereka Itu Pada Iddah Seperti Kato Insan Misalan Bosonya Engkau Ba'a Sungguhnya Jamil Jamilah Jumbang Cantik Bosonya Engkau Bosonya Cantik Dan Baram Siapa Ba'a Baram Yang Kau Memperoleh Siapa Akan Semisal Engkau Dan Amat Banyak Orang Ingin Pado Engkau Jadi Buliah Menyindih Perempuan Yang Sudah Selesai Iddah Yang Telah Lepas Dari Iddah Atau Menyembunyikan Kamu Arti Menyembunyikan Kamu Pada Diri Kamu Daripada Menyengaju Menikahi Mereka Itu Mengetahui Allah Bosonya Kamu Bawa Suna Supaya Kemenyabui Kamu Akan Mereka Itu Dengan Khitbah Dengan Melamar Dan Tidak Sabar Kamu Daripada Mereka Itu Semangko Mengharuskan Di Allah Bagi Kamu Akan Menyindi Jadi Artinya Allah Maha Mengetahui Awas Tidak Sabar Melamar Tapi Sebelum Melamar Itu Dibolehkan Dulu Untuk Menyindi Dulu Dan Tetapi Janganlah Menjanjikan Kamu Akan Mereka Itu Akan Sir Artinya Nikah Ilanan Kalai Artinya Tetapi Bahwa Berkato Kamu Akan Kato Yang Ma'ruf Artinya Ma Yang dikenal Orang Ma Pado Sara Daripada Ma Nyindi Maka Harus Bagi Kamu Demikian Janganlah Mencintoh Kamu Akan Akat Nikah Artinya Akat Nikah Hatain Gualah Menyampai Kitab Artinya Yang Ditulis Dari Pada Idah Akan Ajal Nyo Kitab Dengan Bahwa Telah Selesai Idah Di Dalam Idah Itu Buliah Menyindi Buliah Tidak Jadi Dalam Idah Tadi Tidak Buliah Tidak Buliah Mengajak Atau Menjanjikan Kepada Perempuan Tadi Untuk Nikah Yang dibuliah Kan Hanya Sekedar Menyindi Dari Tadi Tulang Beliah Tidak Tidak Dosu Ate Kamu Padomai Menyindi Kamu Dengan Jumah Daripada Menghitbah Perempuan Yang Dibafatkan Dari Suami Mereka Itu Pado Idah Jadi Dalam Idah Itu Hanya Dibolehkan Menyindir Menyindi Tidak Buliah Menjanjikan Nikah Bila Buliah Menjanjikan Nikah Itu Setelah Berlalunya Idah Setelah Selesa Idah Dan Kitahui Lade kamu Bahwa Sungguhnya Allah Ba'ala Sungguhnya Menghitau Yallah Akan Man Pada Diri Kamu Daripada Mancinto Dan Lain Mancinto Manko Takutil Lade kamu Akan Yallah Bahwa Mengikap Yallah Akan Kamu Apabila Mancinto Kamu Dan Ketel 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 Kamu Ba'ala Sungguhnya Orang Pengampun Bagi Siman Ya Takui Siman Akanyi Allah Lagi Orang Penyantun Dengan Mentakhirkan Ikab Daripada Si Mustahik Nyukab Daripada Orang Yang Berhak Nyukab Tidak Tidak Ladosu Atih Kamu Jika Mentala Kamu Akan Perempuan Salam Tidak Menyentuh Kamu Akan Mereka Itu Dan Pada Satu Kira Tamas Suhuna Jadi Kalau Tamas Suhuna Tafa'ul Ya Tamas Sa Tamas Sa Tamas Suhuna Tamas Suhuna Tafa'ul Cibab Tafa'ul Cibab Tafa'ul Artinya Menjimak Kamu Akan Mereka Itu Atau Belum Mantakadikan Kamu Bagi Mereka Itu Akan Satu Takadir Mahr Dan Baram Loma Ba'ala Baram Mas Dariyah Lagi Zarfiyah Di Malam Tamas Suhuna Jadi Mas Dariyah Sekaligus Zarfiyah Artinya Salamu Menunjukkan Zaraf Makan Zaraf Zaman Itu Waktu Salamu Belum Disentuh Artinya Tidaklah Dipeik Kan Ateh Kamu Pado Talak Pado Zaman Adam Menyentuh Dan Takadir 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 Mahr Tadi Dengan Dosu Dan Tidak Pelo Mahr Mankum Mantala Kamu Mereka Itu Jadi Tidak Tidak kalau menikah itu pakai mahar biasanya enggak iya betul tapi mahar tadi kan belum belum kalau menikah itu langsung punya mahar iya 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 36 ya 36 dan beri kesukaan kamu akan mereka itu artinya datangkan kamu akan mereka itu akan mayang bahwa suku-suku mereka itu dengan yoma jadi disiko apa kok ma jadinya menikah ya enggak menikah itu kemudian belum lagi disentuh belum lagi jima itu kan enggak kemudian aku aduh kisahnya ke zaman nabi kemudian yang mengadu kepadu rasulullah maharun bayi nyololai jadi maharun dibayi tapi nyolah ditalak si perempuan tadi maka kata nabi walaupun nyolah ditalak tapi nan mahar tadi tetap wajib dibayarkan terima kasih jadi ada dalam tafsir sawi disabuyan baramat sebut turunnya ayat bala baramullah bahwa seorang laki-laki daripada ansar berkawin mengawini laki-laki ke seorang perempuan kemudian mentala ya laki-laki akannya perempuan sebelum duhol maka mengadu ya mengadukan ya perempuan akan ya laki-laki itu bagi rasulullah jadi yang perempuan tadi mengadu kepadu rasulullah maka turun ya ayat maka berkata lah baginya laki-laki itu rasulullah salam berilah kesukaan perempuan sekalipun jikalau dengan kalansuatika dengan kalansuah betul kalansuah kupiah dia artinya walaupun perempuan tadilah belum disentuh tapi nyalah ditalak tapi tetap wajib dibayarkan mahar gitu bayar bahannya lah itu lah lah separuh anak dua laman ya saya mau ulang silahkan selamat menikmati